Hai bagaimana jika kita ingin memberikan diskon dalam bentuk persentase kepada konsumen misalkan kita akan lakukan penjualan jualan kasir kita tambah misalkan kita akan jual rokok lagi harga rokoknya adalah Rp17.000 kita akan memberikan potongan berdasarkan persentase kita blok disini misalkan kita berikan 10% ini adalah potongan berdasarkan persentase kemudian lakukan pembayaran tunai misalkan Rp20.000 kembali 4700 simpan dan cetak Oke sekarang kita tutup nah pada transaksi yang baru ini kita akan lihat nah harga rokok gudang garam per visis adalah Rp15.300 karena telah dipotong 10% selamat menikmati selamat menikmati